Selamat datang di channel Betel Teniga. Kali ini kami memberikan informasi mengenai pemain foli cantik Sintia. Nama lengkap Sintia Alifa Maulidina lahir pada tanggal 9 Juni tahun 2003. Sehingga di tahun ini dia akan genap berusia 20 tahun. P-foli putri satu ini bertinggi 1,75 meter dan terbiasa bermain di posisi middle blocker. Menurut beberapa sumber menyebutkan, Sintia Alifa Maulidina menganut agama Islam. Meskipun masih berusia sangat muda, nyatanya ia sudah menjadi salah satu P-foli putri yang patut disegani di tanah air. Sintia Alifa Maulidina mengawali karir profesionalnya di dunia foli tak kala memperkuat tim foli asal kota Bandung, PBV Bahana Bandung. Bersama tim itu, ia sukses memenangkan gelar juara di berbagai kejuaraan amatir. Penampilan apiknya itu membuat Sintia Alifa Maulidina dipanggil untuk memperkuat tim Nas Foli Putri Indonesia di ajang SEA Games 2019. Kala itu ia menjadi pemain termuda dengan usia 19 tahun. Lalu, Sintia Alifa Maulidina direkrut oleh tim foli profesional di Indonesia yakni Jakarta BNI 46. Ia pun tampil bersama timnya tersebut pada laga debut di Proliga 2020. Sintia Alifa Maulidina dan Jakarta BNI 46 mampu berakhir di peringkat ketiga klasemen. Dengan raihan dua kemenangan dan dua kekalahan dari empat laga. Namun sayang, pandemi COVID-19 membuat gelaran Proliga 2023 putaran kedua dihentikan. Sintia akhirnya melakukan comeback dengan memperkuat Jakarta Elektrik PLN di ajang Proliga 2023. Namun sayang, di akhir musim ia hanya mampu antarkan timnya mencapai babak final 4. Meskipun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, Sintia Alifa Maulidina kembali dipercaya untuk masuk tim Nas Foli Putri Indonesia yang berlaga di SEA Games Vietnam 2021. Sintia Alifa Maulidina kemudian pindah ke tim Wahana Express Grup Bandung yang berkompetisi di Live Foli 2022 Divisi Utama Putri. Pada musim tersebut, tim itu bersaing tergabung di Pule E bersama tim macam Jakarta Popsi Fopol One, Jakarta TNI AU dan Karisma Premium Bandung.